Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah lama saya gak update game ya disini saya akan mencoba bermain Game Pass eh sorry Game Pass ini Game Need for Speed di komputer kelas bawah ini kita kasih lihat dulu settingannya biar kalian jelas ya disini resolusi yang saya gunakan itu paling rendah kurang lebih 1280x720 sebenernya ada yang lebih rendah lagi yaitu 1024 ya tapi gambarnya bakal keliatan gak enak makanya disini saya mencoba resolusi di tengah-tengahnya ini terus di bagian vertical sync atau facingnya saya bikin off kemudian motion blur motion blur motion blur nya itu di off ke dan graphic quality nya di low sekarang coba kita lihat playing solonya ya ini bagi kalian yang belum yakin spek yang saya gunakan saya kasih lihat terlebih dahulu ya ya saya menggunakan AMD Athlon 200GE 3,2 GHz 2 core ya dan RAM yang terinstal 8 GB dan disini saya tidak menggunakan kartu VGA jadi mengandalkan VGA dari on-board Athlon 200GE biar enggak dibilang hoax saya kasih lihat komputernya ya saya kasih lihat gambaran seperti ini biar kalian yang mau meminang komputer dengan mengandalkan VGA on-board kurang lebih bayangannya kemampuan gamingnya seperti ini oke kita skip biar cepat gak ngabisin kuota ya kalian bisa lihat dari gambar bahwa frame rate nya cuma belasan fps ya luar biasa coba kita main sampai habis kali ya frame rate nya rendah ya tapi ternyata gamenya cukup lancar nih dimainin gak ada lag kayaknya atau belum aja ada tabrakan kali ya jelas jelas disini kualitasnya bener-bener ancur enggak enak banget dilihat ya harusnya need for speed ini kalau dimaksimalin ini bakal cantik ya grafisnya wih sempet ngadat ya ada aduh wah keluar calur hahaha ada 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 eh ntar ini karena saya menggunakan aduh, ngumpil kemana sih oh kesini ya ini karena saya menggunakan keyboard kurang maksimalnya kode saya, aduh, salah jalur oke wih ditabrak dari belakang iya, kamu yang ketabrak tuh jepret iya oh, parah bener loh anak eeeet belak 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 aduh lupa kulah hancur semua ya ini tabrakan mobilnya udah gak puan bentuknya tapi ternyata even fail you did not finish ya eee hasilnya cukup apa ya, sebenernya cukup lumayan ya untuk processor kelas murah kemudian lagi RAM, sekarang kan udah murah nih jadi eee cukup bisa diandalin buat main game tapi dengan mata yang cukup sakit karena resolusinya ya kemudian grafisnya yang memang cukup rendah yaudah itu aja ya guys eee review game need 4 speed hit di processor AMD ATLON 200GE dengan konfigurasi RAM dual channel 8GB DDR4 ya jangan lupa di subscribe, like, and share apabila video ini bermanfaat makasih udah mampir di NK Channel ya 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 ya